Intro Halo adik-adik ketemu lagi sama Kak Bella di Asbakit Pertama-tama Kak Bella mau mengucapkan selamat buat kalian semua yang udah naik kelas Ataupun masuk ke sekolah baru Oh iya adik-adik, Kak Bella penasaran kalian cerita dong di komen bawah ini Gimana suasana kelas kalian dan juga temen-temen kalian Dulu waktu Kak Bella sekolah itu, Kak Bella tuh anaknya pemalu Jadi Kak Bella itu agak takut untuk ngajak ngobrol sama temen Kak Bella Ataupun pas jam istirahat untuk jalan ke kantin cari makanan adik-adik Jadi Kak Bella itu selalu membuat bekal ke sekolah Selain hemat, membuat bekal makan ke sekolah itu juga sehat adik-adik Iya kan? Sekarang Kak Bella ngelajarin kalian untuk membuat bekal ke sekolah Siapa yang penasaran bekalnya Kak Bella? Yuk langsung aja kita mulai Kak Bella mau ajarin kalian cara membuat bekal ala Kak Bella namanya adalah mentai rice Apa sih itu Kak Bella? Nanti Kak Bella jelasin ya Sekarang Kak Bella mau kasih tau kalian dulu bahan-bahannya Ini dia Yuk langsung aja kita buat Pertama-tama adik-adik sediakan nasi di wadah seperti ini Kemudian nih Kak Bella tuh suka banget rumput laut Jadi Kak Bella masukinnya banyak ya Kalau udah dimasukin rumput laut seperti ini Rumput lautnya diaduk sampai rasa ke nasinya Makanan ini berasal dari Jepang loh adik-adik Nah untuk kalian yang kurang suka sama rumput laut Kalian bisa menggantinya dengan abon ataupun bahan makanan lainnya adik-adik Nih karena Kak Bella suka banget rumput laut Jadi Kak Bella masukin rumput lautnya agak banyak seperti ini Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Yap sekarang nasinya sudah tercampur rata dengan rumput lautnya Sekarang nasinya ini Kak Bella taruh di pinggir dulu ya adik-adik Tahap selanjutnya Kak Bella mau potong-potong sosis Adik-adik karena potongnya menggunakan pisau Minta bantuan orang tua kalian atau orang dewasa Untuk mengawasinya ya dan membantu kalian Sekarang Kak Bella mau potong sosisnya dengan bentuk yang miring-miring gitu loh Nih Kak Bella kasih tau caranya ya Mentai atau mentaiko berasal dari telur ikan tarako atau ikan polok yang dibungui dengan lada Telur ikan ini bentuknya mirip tobiko Nah salah satu sausnya namanya saus mentai Campuran telur ikan yang sudah dihasinkan dengan mayonis Yeay Kak Bella sebentar lagi sudah selesai potong-potong sosisnya Nih kalau sudah selesai sosisnya dimasukin ke dalam mangkok seperti ini ya adik-adik Kalau sudah sekarang Kak Bella mau menyusun bekalnya Caranya seperti ini adik-adik Nih pertama-tama nasinya kita ambil secukupnya Secukupnya kemudian diratain adik-adik Di seluruh permukaan tempat bekalnya Kak Bella Kalau sudah nasinya sekarang Kak Bella mau susun sosis-sosisnya di atas sini Nih kayak gini adik-adik Yeay Kemudian masukin lagi deh nasinya adik-adik Nih Kemudian dimasukin lagi deh nih sosisnya adik-adik Disusun sampai merata ya menutupi semuanya Tuh Di Jepang biasanya pakai shirataki Shirataki itu ada dua jenis Ada yang mie dan juga nasi Biasanya kalau di Jepang itu mereka menggunakan ikan salmon juga adik-adik Tapi sekarang Kak Bella pakai sosis aja Selanjutnya Kak Bella mau masukin mayonaise-nya nih Sampelan nih adik-adik seperti ini Yeay Bekal punya Kak Bella udah hampir selesai nih adik-adik Kalau mayonaise-nya sudah Selanjutnya langkah terakhirnya Kak Bella akan kasih bubuk cabai pedas Karena Kak Bella suka banget pedas adik-adik Nih Kak Bella mau taruh di seluruh atasnya gini Wow Sangat menggoda ya Pasti enak banget nih Bakal punya Kak Bella Oh iya kalau adik-adik gak suka pedas Kalian bisa menggantinya dengan bawang goreng ataupun abon ya adik-adik Yap Ini dia Mentai rice ala Kak Bella Ya Kak Bella senang banget nih Bakal punya Kak Bella udah jadi Sekarang Kak Bella mau cobain nih adik-adik Tapi sebelum cobain berdua dulu Amin Yeay Sekarang Kak Bella cobain ya Yap Ini dia Enak banget Serius Ini rasanya enak banget Kak Bella suka Jadi Ini rasanya gurih Sosisnya terasa Gurihnya itu dari lumput laut Terus mayonaise-nya juga Bikin enak Asinnya pas Terus pedas Terus pedas Tapi Kak Bella gak mau dihabisin sekarang bekalnya Karena bekal ini mau Kak Bella Bawa ke sekolah nantinya adik-adik Kalian bisa membuat Sekreatifnya kalian Kalian mau pakein daging atau pakein abon Apapun pokoknya yang kalian suka Itu bisa banget adik-adik Kalau Kak Bella nilai Bekal punya Kak Bella ini yang tadi barusan Kak Bella buat Satu sampai sepuluh 9,5 Uuuuuh Karena enak banget Swear Ini enak banget loh adik-adik Jangan lupa Like, comment, subscribe Terus share juga ke temen-temen kalian Biar nanti temen-temen kalian bisa membuat bekal sendiri ke sekolah Oke adik-adik Oke sekarang Kak Bella mau siap-siap berangkat ke sekolah dulu adik-adik Oke sampai jumpa lagi adik-adik Dadah Sub indo by broth3rmax